Bagi masyarakat Gorontalo, kopi merupakan sajian yang bisa dinikmati setiap saat, pagi, siang, ataupun malam. Berbicara tentang kopi, Gorontalo memiliki kopi yang mulai dikenal hingga ke tingkat nasional, bahkan mancanegara, yakni kopi Vinogu. Kopi yang dihasilkan dari dataran tinggi kecamatan Vinogu, Kabupaten Bonebolangus, semakin dicari baik oleh penikmat kopi di Gorontalo maupun penikmat kopi asal daerah lain. Animo masyarakat terhadap kopi Vinogu tidak lain dipengaruhi oleh cita rasanya yang khas, aromanya yang lebih harum jika dibandingkan dengan kopi lain pada umumnya. Selain itu, kopi Vinogu memiliki karakteristik kerasa seperti buah nangka dan tingkat keasaman yang sedang, sehingga rasanya tidak terlalu pahit serta aman di lambung. Kopi Vinogu terdiri dari dua jenis, yakni jenis Orobusta dan Liberica. Kopi Vinogu dikembangkan secara alami atau organik. Pengembangan tersebut diakini memberi cita rasa dan aroma khas kopi Vinogu. Sejarah kopi Vinogu memiliki beberapa versi. Versi pertama meyakini bila kopi Vinogu dibawa dan dikembangkan pemerintah Belanda pada tahun 1875. Kala itu, Belanda membawa jenis kopi Liberica untuk ditanam di daerah tersebut. Di sisi lain, ada cerita unik keluarga tentang asal-muasal tubuhnya kopi di kecamatan Vinogu. Di mana, untuk bisa membawa pulang biji kopi saat zaman Belanda, masyarakat Vinogu harus menelan mentah-mentah biji kopi. Saat pulang, mereka pun kembali berupaya mengeluarkan biji kopi itu dengan buang air besar di bawah pepohonan. Hasilnya, kotoran yang berisi kopi tersebut perlahan ditanam sembunyi-sembunyi oleh masyarakat Vinogu. Sementara itu, untuk terus mengembangkan kopi Vinogu, pemerintah kabupaten berencana akan kembali melakukan pembebasan lahan untuk pemanfaatan pembudidayaan tanaman kopi Vinogu. Alami tanpa kijajat kimia, no pesticida, ini kekuatannya. Terus ini memang terbatas, makanya kopi Vinogu ini kopi limited. Dan area-nya tidak lebih dari 300 hektare. Tanpa pengumpukan dengan bahan-bahan kimia. Sejak saat itu, masyarakat Vinogu mulai menghasilkan kopi. Selanjutnya, diolah dengan cara tradisional. Biji kopi yang sudah kering disangrai menggunakan wajan tanah dan kemudian ditumbuk hingga halus. Fendri Atta Ulango, Mimosa TV, Mawartakan.